Bisa aksi unjuk rasa buruh terus berlangsung di depan gedung sate Bandung. Untuk mengamankan aksi tersebut, setidaknya 800 personel kepolisian diturunkan sejak selasa pagi. Mengamankan aksi ribuan buruh sejauh barat yang terus bergulir sejak Senin 29 November 2021, ratusan aparat kepolisian diturunkan. Menurut Kapolres Tabes Bandung Kombespo Aswin Sipayung, setidaknya 800 personel Polri dan Polda maupun Polres Tabes diturunkan untuk mengamankan aksi tersebut. Untuk mencegah pengerusakan fasilitas gedung sate, pengamanan berupa pagar berduri pun menghiasi gerbang kantor pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung tersebut. Hari ini kami memastikan kepada pemerintah Bandung, bahwa pemerintah Bandung dan jajaran di Polda Jabar sebanyak 800 personel Polri hari ini dari mulai jam 7 pagi tadi sampai sekarang masih berlangsung dalam aksi tersebut buruh menuntut agar UMK ditetapkan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2021. Aparat pun diturunkan sejak pukul 7 selasa pagi 30 November 2021, bahkan sebagian diantaranya membawa senjata untuk pengamanan.